Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu s-salihat Wabifadlihi tatanazzal al-habrat wal-barakat Wabitaufiqihi tatuhakkakul makasidu wal-gayat Wa'alan nabi wa'alihi askas salawati wa taslimat Allahumma bariklana fi ramadan Ya Allah berkahilah kami dalam bulan ramadan Pemirsa yang dimuliakan Allah Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu melalui layar televisi Di penghujung bulan ramadan Menjelang lebaran idul fitri pada hari ini Kita bertemu kembali dan Alhamdulillah Sehingga detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman Masih bisa merasakan udara yang segar Masih bisa melihat, menikmati indahnya matahari Beragam tanaman dan hewan Semuanya diperuntukkan untuk kita manusia Kita bersyukur karena orang tua kita dan guru-guru kita Masih mendampingi kita Masih mendoakan kita Dan selalu memanjatkan doa Melangitkan doa-doa untuk kita bersama Kita bersyukur atas kawan yang masih setia kepada kita Kita bersyukur atas masyarakat Jiran tetangga yang selalu menghormati kita Kita lebih-lebih lagi bersyukur Karena keluarga kita Orang tua kita Anak-anak kita yang selalu patuh Tersenyum Dan membanggakan orang tuanya Dan kita juga selalu bersyukur Atas suami maupun istri yang tetap setia Mendampingi kita dalam hidup dan kehidupan ini Kita bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita Lain sakartum la'azi dan nakum Walain kapartum inna azabila sadid Ketika kita bersyukur Niscaya Allah akan menambah nikmatnya Dan ketika kita kufur Maka ketahuilah bahwa azab Allah itu begitu pedih Karenanya atas apa yang kita miliki Suami ataupun istri yang menyayangi kita Keluarga yang selalu mendoakan kita Kawan yang selalu mendampingi kita Dan rezeki yang insya Allah selalu cukup Maka ingatlah peringatan Allah dalam surah ar-Rahman Fabi'ayyi alai rabbikuma tukaziban Karunia Allah yang mana lagi yang ingin kita dustakan Pemirsa televisi yang dimuliakan Allah Bagian dari rasa syukur Di penghujung bulan Ramadan ini Menjelang lebaran yang fitri ini Kita ungkapkan dengan cara menghargai Harga sedetik waktu Dengan cara mengingat Dari mana kita datang Dan kemana kita nanti akan kembali Dalam sebuah hadis Nabi bersabda Yang sudah diadaptasi Dalam sebuah lagu Yang liriknya berbunyi Ingat lima perkara Sebelum lima perkara Sehat sebelum sakit Muda sebelum tua Kaya sebelum miskin Lapang sebelum sempit Hidup sebelum mati Sehat sebelum sakit Muda sebelum tua Kaya sebelum miskin Lapang sebelum sempit Dan hidup sebelum kita mati Hari ini kita sehat Alhamdulillah Jaga kesehatan kita Makan makanan yang bergiji Yang halalan tayyiban Berolah raga Bergerak Dan berfikir Serta bersyukur Atas nikmat sehat Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini Kita masih muda Sudah hampir separuh baya Memang Tetapi gunakanlah Waktu muda kita ini Untuk berkarya Untuk berjasa Untuk menempa talenta kita Meruguk ilmu pengetahuan yang berguna Dan jangan lupa Berbahagia Kaya sebelum miskin Hari ini kita kaya Kaya rata-rata Karya dalam standar kita Kaya iman Kaya dengan kasih sayang Kaya penghargaan Kaya pengharapan Dan kaya dengan perjuangan Jagalah kekayaan hati kita Jangan sampai terkikis kesulitan Karena kita mengalami Berbagai cobaan dan rintangan Dunia ini adalah Ladang cobaan dan ujian Lapang sebelum sempit Hari ini kita masih lapang Masih bisa menari-nari Kesana kemari Masih bisa ingin ini Dan ingin itu Masih bisa kita menguasai Ruang dan waktu ini Kita masih bisa menikmati Alam cahaya Masih bisa menikmati Pemandangan dunia Jaga kelapangan ini Semoga barakah Hidup sebelum mati Kulun nafsinja ikatul maut Setiap yang bernyawa Pasti akan mengalami kematian Semoga kita berumur panjang Semoga kita memiliki Usaha yang juga panjang Semoga kita pandai berkarya Berguna bagi bangsa dan negara Lebih-lebih lagi bagi agama Kematian Ketika dia menghampiri Orang terdekat kita Masih bisakah kita mengatakan Bahwa kematian itu Hanyalah tidur panjang Bagi yang pernah merasakan Kematian orang-orang terdekat Orang-orang tercinta Tiada kepedihan yang lebih dalam Selain pedihnya Terasa di dada ini Ditinggalkan oleh orang-orang tercinta Kembali ke alam baka Komitmen kita Hidup bukan untuk bersedih Meratap apalagi kalah Bukankah duka hanya datang Untuk sesaat kemudian pergi lagi Karenanya Jagalah hidup kita Sebelum kematian itu tiba Semoga bertemu lagi Bulan Ramadan yang akan datang Allahumma bariklana Fi Ramadan Ya Allah Berkahilah kami Pada bulan Ramadan Mabruk Alfa Mabruk Alaika Mabruk Mabruk Alfa Mabruk Yau Miladik Mabruk Wallahul Muafiq Ila Akwami Tariq Sumasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa